Ashnaant Asuhadat Al-latul Siapa yang tidak kenal dengan Raja Sulap, yaitu Deddy Korbuzer, dan di kisah sudah tiga tahun belakangan ini menjadi seorang muwalaf. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat di pesantren Ora Aji, di Yogyakarta pada tanggal 21 Juni tahun 2019 yang lalu. Selama perjalanannya memeluk agama Islam, ayah Azka Korbuzer dibantu dan dibimbing oleh Gus Miftah Keputusan menjadi mu'alaf dilakukan Deddy setelah dirinya bercerai dengan Kalina Oktarani Padahal saat masih membina rumah tangga, Kalina beragama Islam sedangkan Deddy tidak Pemilik podcast Close the Door ini menjelaskan, dirinya sudah lama mempelajari tentang Islam Namun hatinya baru terketuk sekitar 3 tahun lalu dan akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf Pada saat itu memang saya belum mendalami banget Saya mendalami sekitar 7 atau 8 tahun wiiis pada saat saya cerai Terang Deddy Korbuzer dikutip dari kanal Youtube STARPO Indonesia, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022 Tapi pada saat nikah pun saya deket sama Aagim, jadi kalau Aagim dakwah segala macem, saya datang, sambungnya lagi Letnan Kolonel Tituler AD Deddy Korbuzer Setelah masuk Islam, Deddy mengakui pernah salat berjamaah bersama Sheikh Ali Jabber Ini merupakan momen haru yang selalu dikenang pada ketika pertama kali salat dan Sheikh Ali Jabber menjadi imam Deddy menganggap momen itu menjadi hadiah yang tak akan pernah dilupakan seumur hidup Mungkin itu sebuah hadiah buat saya, tidak banyak orang yang bisa salat berjamaah dengan beliau Waktu Sheikh mau salat maghrib bareng, ya saya agak kaget juga, namanya juga anak baru kan Dan ternyata itu hadiah yang harus saya ingat seumur hidup, kenang Deddy Selain itu Deddy juga mengenang ajaran Sheikh Ali Jabber yang pernah didengarnya Ajaran yang diingat Deddy dari Sheikh Ali Jabber itu soal bagaimana kita belajar tentang Islam dari Islam itu sendiri Deddy Korbuzer, sebelum memeluk agama Islam sudah menjadi pesulap terkenal Kenapa saya jadi seorang Muslim? Karena semua teman yang gue punya itu Muslim Hampir 90% itu Muslim, terang ayah Aska Korbuzer Ditambahkan Deddy Korbuzer, dengan banyaknya teman-teman Muslim membuatnya menjadi lebih tahu agama orang lain ketimbang yang dianutnya kala itu Jadi ada di satu momen di mana gue lebih mengenal tentang agama ini dibandingkan agama saya sebelumnya Yang paling sederhana deh, ketika orang masuk, mengucapkan Assalamualaikum, sudah tahu Hal-hal sederhana itu, ungkapnya Walau kala itu belum memeluk Islam, namun Deddy Korbuzer mengaku bisa menikmati momen lebaran seperti Muslim lainnya Ketika lebaran tetangga-tetangga saya Muslim, mereka membawa makanan ke saya Jadi saya merasakan nikmatnya Idul Fitri Ketika saya kecil pun, saya tinggal di satu rumah di mana hampir 100% Muslim Saya tuh the only family, the Chinese and Catholic, the only, di Jakarta Pusat, kenangnya Deddy Korbuzer telah menjalani salat Jumat pertama, Jumat tanggal 28 Juni tahun 2019 siang Diketahui mentalis ini baru sepekan resmi menjadi seorang muwalaf Deddy Korbuzer ditemani guru spiritualnya Gus Miftah, menjalani salat Jumat pertama di Masjid Bani Umar, Bintaro, Tangerang Selatan Gus Miftah adalah sosok yang menuntun dua kalimat syahadat buat Deddy, di Yogyakarta saat itu Setelah menjadi seorang Muslim, ayah satu anak mengaku masih terus mempelajari semua hal tentang Islam Menurutnya, Islam adalah agama yang indah Katanya, saya masih belajar Saya merasa harus belajar terus-menerus Agama Islam itu indah Islam bukan agama yang sulit Justru itu menariknya Ketika saya masuk ke agama Islam, saya nggak merasa dipersulit, kata Deddy Korbuzer setelah salat Jumat perdananya setelah jadi muwalaf Tentunya momen salat Jumat pertama Deddy Korbuzer ini mencuri banyak perhatian jamaah lain di masjid tersebut Salah satunya terkait penampilan Deddy Korbuzer ketika salat Jumat Selama ini Deddy memang dikenal dengan busana khas, serba hitam atau setelan kasual yang trendy Lantas bagaimana saat Deddy salat Jumat? Apakah mengenakan busana seperti pria Muslim pada umumnya di tanah air? Ternyata, di momen salat Jumat Deddy yang pertama, dia tak mengenakan sarung dan peci Ada yang penasaran bertanya soal itu Namun rupanya hal tersebut ditanggapi santai oleh Deddy Tadi ada yang nanya dari teman media, kok gak pake peci? Atau tadi ada juga perempuan yang nanya, kok gak pake sarung? Lah ini, Ustadz gak pake sarung? Itu bedanya budaya dan agama, jawab Deddy Korbuzer santai Demikianlah yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat hendaknya Dan terima kasih telah mendukung channel kami Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih